Meninjau perbaikan tanggul yang rusak akibat banjir, Wali Kota Bandar Lampung menargetkan 13 tanggul di 5 kecamatan yang mengalami kerusakan selesai dalam sepekan. Pemerintah Kota Bandar Lampung sedang melakukan perbaikan 13 titik tanggul yang jebol akibat banjir yang melanda wilayah setempat 2 pekan lalu. Wali Kota Bandar Lampung yang meninjau progres perbaikan tanggul di 5 kecamatan menargetkan proses perbaikan dapat diselesaikan dalam kurun waktu sepekan ke depan. Selain fokus melakukan perbaikan tanggul di 5 kecamatan, pemerintah kota juga akan memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir. Serta membangun drainase baru di wilayah yang tidak memiliki drainase supaya air bisa langsung mengalir ke pembuangan akhir. Ini secara bertahap juga mudah-mudahan jalan janggung. Untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Bandar Lampung, pemerintah setempat telah mengalokasikan anggaran senilai 1,5 miliar rupiah untuk memberikan bantuan sembako, perbaikan rumah, dan perbaikan infrastruktur. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung